Intro Berilah tanda silang pada huruf A, B, C atau D sebagai jawaban yang paling benar 1. Sebagai perwujudan dari kalimah toyibah istighfar Dalam kehidupan sehari-hari, manusia harus bersifat A, pemurah B, pemaaf C, ramah D, santun Jawabannya B, pemaaf 2. Kalimat istighfar diucapkan sebagai ungkapan penyesalan dan permohonan maaf seseorang hamba atas dosa-dosanya kepada Allah SWT Kalimat istighfar diucapkan di saat A, selesai sholat B, mendapat nikmat C, mendapat musibah D, melihat kecelakaan Jawabannya A, selesai sholat 3. Sebaik-baik orang yang bersalah dan berdosa adalah orang yang A, menyesal B, menangis C, bertobat D, minta maaf Jawabannya D, minta maaf 4. Orang yang banyak membaca istighfar setiap saat A, merasa rendah diri B, hatinya merasa gelisah C, mengalami kesulitan D, hatinya merasa tenang 5. Perhatikan ayat di bawah ini Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa kematian A, dapat diketahui B, tidak dapat diketahui C, dapat dimajukan D, tidak dapat dimajukan dan diakhirkan Jawabannya D, tidak dapat dimajukan dan diakhirkan 6. Allah SWT menutupi dosa hamba-hambanya karena kemurahan dan keluasan ampunannya Hal ini merupakan makna dari Asmaul Husna A, Al-Ghofar, B, Al-Afu, C, Ar-Rahman, D, Ar-Rahim Jawabannya A, Al-Ghofar 7. Memaafkan semua kesalahan yang dilakukan oleh hambanya Serta menghapus dan menghilangkan dosa-dosa sampai ke akar Merupakan wujud dari Asmaul Husna A, Al-Ghofar, B, Al-Afu, C, Ar-Rahman, D, Ar-Rahim Jawabannya B, Al-Afu 8. Yang bukan merupakan perbedaan antara Al-Ghofar dan Al-Afu adalah A, Al-Ghofar, Ampunan dosa, Tapi dosa itu masih ada Al-Afu, Dosa yang dilakukan hamba sudah tidak ada B, Al-Ghofar, Dosa tersebut ditutupi oleh Allah SWT Al-Afu, Dosa itu telah dihilangkan dan dihapuskan C, Al-Ghofar, Dosa yang dilakukan hamba sudah tidak ada Al-Afu, Dosa tersebut ditutupi oleh Allah SWT D, Al-Ghofar, Tidak disiksa dengan dosa tersebut, Tapi dosa itu masih ada Al-Afu, Bekas dosa tidak lagi terlihat Jawabannya C, Al-Ghofar, Dosa yang dilakukan hamba sudah tidak ada Al-Afu, Dosa tersebut ditutupi oleh Allah SWT 9. Setelah seseorang menyesal atas kesalahan yang diperbuat, Kemudian ia bertobat Hatinya menjadi tenang, Karena ia merasa Allah SWT Telah menggambuni kesalahannya Hal ini membuktikan bahwa Allah SWT A. Al-Ghofar, B. Al-Afu, C. Ar-Rahman, D. Ar-Rahim Jawabannya A. Al-Ghofar 10. Allah SWT menutupi dan tidak membuka kesalahan kita Agar kita... A. Tidak merasa malu, B. Tidak menyadari kesalahan, C. Tidak putus asa, D. Tidak memperbaiki diri Jawabannya C. Tidak putus asa 11. Manakah pernyataan yang benar? A. Qodar merupakan kejadian yang sudah ditetapkan Allah B. Qodar merupakan ketentuan Allah sejak zaman azali C. Qodar adalah ketentuan Allah atas semua makhluknya D. Qodar merupakan ketentuan Allah yang bisa diubah manusia Jawabannya B. Qodar merupakan ketentuan Allah sejak zaman azali 12. Manakah yang termasuk contoh takdir mu'allab? A. Seorang pelajar ketika ulangan memperoleh nilai 5 Kemudian belajar tekun dan ulangan kembali memperoleh nilai 10 B. Seorang pemuda mengendari sepeda motor dan meninggal karena kecelakaan C. Seorang anak lahir pada hari dan tanggal tertentu D. Seseorang terlahir dalam keadaan tidak sempurna Jawabannya A. Seorang pelajar ketika ulangan memperoleh nilai 5 Kemudian belajar tekun dan ulangan kembali memperoleh nilai 10 13. Perhatikan ayat di bawah ini Ayat di atas merupakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk menjadi titik-titik A. Orang yang tidak bodoh B. Nahi mungkar C. Orang yang syukur D. Pemaaf Jawabannya D. Pemaaf 14. Suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikitpun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya merupakan sikap seorang yang titik-titik A. Adil B. Mengalah C. Tanggung jawab D. Pemaaf Jawabannya D. Pemaaf 15. Setiap orang adalah pemimpin Setiap pemimpin akan dimintai titik-titiknya A. Amanah B. Keadilan C. Tanggung jawab D. Kebijaksanaan Jawabannya C. Tanggung jawab 16. Tanggung jawab seorang anak di madrasah dapat ditunjukkan dengan cara A. Belajar dengan sungguh-sungguh B. Membersihkan ruang guru C. Mengantar temannya yang sakit D. Merapikan buku-buku di perpustakaan Jawabannya A. Belajar dengan sungguh-sungguh 17. Manakah yang menunjukkan contoh bersikap adil A. Seorang ibu membagi sama uang saku ketiga anaknya yang belajar di RA, MI, dan MTS B. Seorang kakak meminta adik-adiknya membantu mengerjakan tugas di rumah C. Seorang ayah membagi tugas kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya D. Seorang siswa memberikan sebagian uang sakunya kepada temannya agar tidak dibuli Jawabannya C. Seorang ayah membagi tugas kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya 18. Perilaku seorang pelajar membuang sampah di sembarang tempat termasuk kategori sikap tidak adil Karena hal tersebut termasuk perbuatan 19. Tepat dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa serta persoalan yang ada sehingga dapat menyelesaikannya berdasarkan kebenaran adalah sikap... 20. Bijaksana adalah suatu sikap yang tidak mudah dilakukan tetapi bisa dibiasakan dengan cara... 21. Sikap Rasulullah SAW meminta para pemuka Quraish memegang surban beliau di saat memindahkan Hajar Aswad ke Kaabah membawa banyak hikmah 22. Kecuali A. Nabi SAW mendapat hadiah dan penghargaan 22. Para pemuka suhu Quraish merasa ikut berjasa 23. Tidak ada yang merasa diabaikan 24. D. Terhindar dari pemusuhan di antara mereka 25. Jawabannya A. Nabi SAW mendapat hadiah dan penghargaan 22. Yang tidak termasuk ahlak madmumah adalah A. Marah B. Pilih kasih C. Fasik B. Rendah hati 23. Berikut yang merupakan ciri-ciri orang yang sedang marah adalah A. Wajahnya merah B. Bibirnya tersenyum C. Berkata dengan santun D. Tangannya tenang 24. Jawabannya A. Wajahnya merah 24. Orang Islam yang sering melakukan dosa dan melanggar larangan Allah SWT disebut 25. Sikap pilih kasih banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari 25. Tanpa sengaja seorang ibu terkesan lebih menyayangi salah satu anaknya 26. Anak yang lain merasa si ibu bersikap pilih kasih kepada mereka 27. Apa yang harus dilakukan ibu agar tidak pilih kasih? 28. A. Memperingatkan anak-anaknya untuk tidak mengatur orang tua 29. B. Bersikap wajar-wajar saja 30. C. Membiasakan diri bersikap adil 30. D. Pura-pura tidak tahu 30. Jawabannya C. Membiasakan diri bersikap adil 31. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar 26. Bagaimana agar tobat seseorang diterima oleh Allah SWT? 31. Jelaskan Setelah seseorang berbuat salah Seharusnya segera menyesal dan segera memohon ampun Dengan memperbanyak membaca istighfar Allah akan mengampuni dosa dan menghapuskan kesalahan kita Betatpapun besar dosa dan kesalahan kita Karena Allah SWT maha pengampun lagi maha penyayang 27. Apa yang seharusnya dilakukan Jika seseorang telah berbuat salah kepada orang lain? Jadi jika seseorang telah berbuat salah atau dosa Hendaknya segera bertaubat Jangan ditunda-tunda lagi Apalagi menunggu di saat sudah tua Demikian juga di saat kita bersalah kepada sesama manusia Kita harus segera meminta maaf Dan jika orang lain yang bersalah kepada kita Kita pun harus segera memaafkannya Tidak perlu menunggu hari raya Sebagian orang mungkin menunggu hingga lebaran datang Hal ini sungguh tidak dibenarkan Tidak ada yang mengetahui kapan ajal kematian seseorang akan datang 28. Bu Afiah dan Bu Amara hidup bertetangga Mereka selalu hidup rukun dan saling membantu Sampai suatu hari ada peristiwa yang menyebabkan mereka merasa saling menyakiti Bu Afiah berusaha untuk meminta maaf kepada Bu Amara Namun Bu Amara enggan memberi maaf Bahkan ia mencoba menceritakan kesalahan Bu Afiah kepada tetangga Bagaimana pendapatmu tentang sikap Bu Amara? Apa yang harus dilakukan Bu Afiah? Sikap Bu Amara sangat tidak baik Seharusnya Bu Amara memaafkan kesalahan Bu Afiah yang sudah meminta maaf Yang harus dilakukan Bu Afiah adalah beristighfar Memohon ampunan kepada Allah SWT 29. Bagaimana sikap seorang Muslim ketika mengalami kodoh dan kodar yang tidak menyenangkan? Sebagai seorang Muslim harus menerima dan bersabar Serta tidak putus asa atas kodoh dan kodar dari Allah SWT Dan menyadari bahwa hal tersebut adalah ketentuan dari Allah SWT 30. Tabah seorang Muslim Ia bekerja sebagai pramuniaga di sebuah toko bangunan Karena upahnya kecil dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya Ia sering mengambil dan menjual barang dagangan tanpa sepengetahuan pemilik toko Bagaimana pendapatmu tentang perilaku tabah? Apakah ia termasuk orang yang fasik? Jelaskan Perilaku tabah termasuk perbuatan fasik Karena tabah adalah seorang Muslim Tetapi melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT Terima kasih